Kali ini kita akan membuat untuk tutorial menguras print head, perawatan print head ketika akan diburu panjang. Kita harus menyalakan mesin terlebih dahulu dengan mula-mula melepas keping print head. Kemudian kita naikkan MCB dan hidupkan power untuk mesin. Untuk menguras ini kita tidak perlu untuk connect ke software atau komputer. Karena tujuannya menguras, maka kita harus mengosongkan isi tinta. Sehingga kita harus mencabut selang tinta dari drigen. Karena kita akan kuras untuk tinta pada jalur selang tinta. Kemudian kita keluarkan tinta satu persatu pada print head. Kita tekan tombol positive pressure hingga hanya mengeluarkan angin. Dengan tanda berarti tinta pada jalur selang telah habis. Mulai-mulai dilakukan dari print head hitam. Jadi nanti selangkah selanjutnya adalah kita akan menguras dengan menggang solfen. Sehingga kita harus pastikan tinta pada jalur selang telah kosong. Setelah dipastikan kosong, kita siapkan solfen. Nah, masukkan selang pada solfen. Kira-kira kita siapkan sekitar 1 per 4 solfen pada drigen. Nah, sebenarnya solfen otomatis langsung naik ke sub-inteng. Nah, setelah naik ke sub-inteng, kita keluarkan. Seperti mengeluarkan tinta dengan tekan tombol positive pressure. Karena jalur selang tinta sudah kita isi dengan solfen. Gunanya untuk membersihkan sisa-sisa tinta yang masih terdapat pada selang tinta. Kita pastikan selang pada print head, selang ke print head, itu bersih dalam keadaan hampir bening. Sebagai tanda, sisa-sisa tinta sudah tidak ada. Langkah selanjutnya adalah kita melepas kabel head pada print head dengan fungsi akan kita tutup dengan tisu pada soket kabel head. Gunanya agar melindungi soket kabel head dari biasan solfen. Nah, ini adalah proses memberi tisu pada soket kabel head dengan secukupnya saja asal menutupi soket kabel head pada print head. Setelah semuanya diberi oleh tisu pada soket kabel head, kita selanjutnya adalah melepas selang dari keran ke print head satu per satu. Kita tekuk pada ujung selang dan diberi kabel tis. Gunanya adalah agar solfen yang ada pada print head tidak menetes keluar dari print head. Gunanya tisu juga untuk melindungi kita ketika sedang proses mencabut selang head. Menghindari dari cipratan-cipratan solfen. Kemudian, kita siapkan baki yang diberi solfen untuk proses perendaman print head. Jadi, nanti kita akan lepas print head tersebut dan taruh pada baki tersebut. Nah, untuk melepas platen head, ada dua baut L. Yaitu sebelah kanan dua dan sebelah kiri ada dua. Jadi, kita harus melepas baut tersebut dengan dipegang pada posisi bawah capping agar tidak jatuh ketika melepas baut platen. Lakukan hal ini dengan sangat hati-hati. Setelah platen terlepas dari mesin, kita angkat, pindahkan platen ke dalam baki yang telah disiapkan. Pastikan solfen cukup dalam arti cairannya tidak lembab. Setelah itu, kita raping. Kita lakukan raping agar kondisi print head tetap steril. Tidak terkena debu selama proses penyimpanan. Kita pastikan raping. Demikian cara untuk melakukan perawatan print head ketika menghadapi libur panjang. Terima kasih telah menonton!